Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada selasa 13 Agustus. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika Serikat langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dilansir dari Al-Arabia pangkalan yang diserang berlokasi di Ladengkas, Gondoko, Provinsi Dair Al-Zur, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Rutors bahwa militan pro-Iran menembakkan enam rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan, namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Hal ini mengindikasikan, walau serangan langsung Iran ke Israel belum terlaksana, proksi-proksinya mulai melancarkan serangan yang menyasar para pendukung negara pendudukan tersebut, termasuk Amerika Serikat. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langut pedesaan Dair Al-Zur pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada selasa 13 Agustus, Pentagon mengakui delapan tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika Serikat di negara tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.